Shalom Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali dalam edisi Santo-Santa Gereja Katolik bulan April. Santo Markus Penulis Injil Markus hidup pada zaman Yesus. Ia bukan salah seorang dari kedua belas Rasul Kristus, melainkan saudara sepupu Santo Barnabas Rasul. Markus menjadi terkenal karena ia menulis satu dari keempat Injil. Sebab itu, ia disebut pengarang Injil. Injil Markus cukup singkat, tetapi memberi banyak keterangan terperinci yang tidak terdapat dalam Injil lainnya. Ketika masih muda, Markus pergi bersama dua Rasul besar, Paulus dan Barnabas, dalam suatu perjalanan kerasulan untuk mewartakan ajaran Yesus pada bangsa-bangsa lain. Namun sebelum perjalanan berakhir, tampaknya Markus berselisih dengan Paulus. Markus mendadak kembali ke Yerusalem meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamphylia. Hal ini menyebabkan Paulus dan Barnabas berselisih. Paulus dan Markus akhirnya dapat mengetasi perselisihan mereka. Malahan, dari penjara di Roma, Paulus menulis, Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Markus juga menjadi murid kesayangan Santo Petrus, paus pertama kita. Petrus menyebut Santo Markus sebagai anakku. Karena itu, sebagian orang beranggapan bahwa dengan ini, Petrus hendak mengatakan bahwa dialah yang membaptis Markus. Markus ditahabiskan sebagai uskup dan diutus ke Alexandria, Mesir. Di sana, ia berkarya dengan gemilang dan mempertobatkan banyak orang. Markus dianggap sebagai pendiri gereja Alexandria, yang sekarang menjadi gereja Koptik. Markus disebut sebagai paus pertama gereja Koptik. Bagian-bagian liturgi gereja Koptik dapat ditelusuri kembali ke Santo Markus sendiri. Dia juga dihormati sebagai pendiri kekristenan di Afrika. Menurut tradisi, Markus akhirnya harus mengalami penderitaan yang panjang, serta menyakitkan sebelum ia wafat sebagai martir, pada tahun 1968 di Alexandria. Artikel selengkapnya dapat dibaca di website katokombe.org atau melalui link di deskripsi. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan share. Dan jika kamu suka informasi seputar Katolik, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa!